Di Purwakarta, Jawa Barat ada lomba menghias Surabi Pemirsa Merah Putih yang diikuti anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus untuk mengenalkan cara membuat kuliner tradisional Surabi. Lomba membuat Surabi Merah Putih ini digelar di lapak Surabi Gapura di desa Mulya Mekar, Purwakarta, Jawa Barat. Sebelum perlombaan, anak-anak peserta lomba mengikatkan pita merah putih di kepala sebagai bentuk semangat. Lanjut, peserta secara bergantian membuat Surabi dengan mencetak adonan Surabi ke tempat cetakan di atas tungku. Jika sudah matang, bagian atas Surabi diberi topping fla warna merah dan bagian bawah diberi serutan keju hingga membentuk warna merah putih. Selain itu, tulisan berkaitan dengan hari kemerdekaan juga dihias di atas piring saji. Yang sulit ini lukis ini Indonesia. Sama apa? Sama nutupi yang panas juga. Oh, yang membuat Surabinya? Iya. Pas tadi prosesnya ya. Soal penilaian, peserta harus menghasilkan Surabi yang benar-benar matang pas, rapi dalam membuat hiasan di atas Surabi, hingga kreativitas membuat tulisan berkaitan hari kemerdekaan. Nantinya, panitia akan memilih tiga Surabi terbaik untuk diberikan piala. Kegiatan lomba menghias Surabi ini memang beda. Selain bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sejak dini, juga sekaligus mengenalkan kuliner tradisional khas Jawa Barat, Surabi.